Bunda, porsi makan aku tuh banyak, tapi badan makin habis, kurus banget, kenapa? Teman-teman, jadi aku sama Bang Beni juga ngalamin ini ya, Bang Beni tuh dia dulu sempat pendarahan di lambung, sempat disedot karena dia itu konsumsi obat, keras, dan itu belum makan, makanya dia itu kayak pendarahan. Alhamdulillah, dia berjuang juga, sempat dirawat di rumah sakit 9 hari, setelah itu dia keluar memang kurus banget, tinggal tulang dengan kulit, ya, tapi setelah merubah pola hidup, dan juga setelah sembuh ya, 2 bulan dia pemulihan, dia naik berat badannya sekitar 6 kilo, meskipun memang kejuang asam lambung itu nggak bisa langsung instan naik terus berat badannya, ada naik turunnya ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai semuanya, kembali lagi di channel Aku Adeva dan Bunda, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, di video kali ini aku bakal sharing pengalaman lagi ya, dan akan memberikan beberapa tips seputar asam lambung GERD Insighti Psikosomatis yang baru hadir di channel Youtube Aku, selamat datang, selamat bergabung, dan semoga video-video aku bermanfaat ya, bisa memotivasi kalian semua dan bisa bangkit kembali, dapat beraktivitas kembali seperti sedia kalah, memang sensasi asam lambung itu adalah seribu satu sensasi, dan aku pun pernah ngelamin itu ya, jadi sebelum kalian merasain itu, ada orang-orang terdahulu juga yang sudah mengalami ini, saat ini udah sembuh, Alhamdulillah, jadi kalian gak usah takut ya, gak usah merasa, ih ini sakit, ini benar-benar luar biasa ya, memuji kesabaran, emang aku juga pada saat itu selalu merasa, ih kenapa sih Allah ngasih penyakit ini, jadi semuanya itu ada sebab akibat, dan insya Allah bisa sembuh tergantung dari pribadi kita masing-masing, mau cepat sembuh atau mau kayak gitu-gitu terus, jadi kita harus merubah pola pikir, pola makan, pola hidup sehat, dan pola rege rutin, jadi kita tuh wajib disiplin menerapkan pola hidup sehat, nah dan banyak sekali akhir-akhir ini yang mengeluh terkait asam lambung, orang-orang terdekat aku, ya baik itu anak-anak, orang remaja, dewasa, bahkan orang tua, lansia pun banyak yang kena asam lambung, karena apa? ada beberapa faktor, dari faktor pikiran, kemudian ada faktor makanan, dan untuk anak remaja ya, anak-anak itu biasanya kebanyakan dari faktor makanan, apalagi saat ini tuh kan banyak sekali jajanan-jajanan yang dijual di luar sana, ya bukannya nggak boleh kita konsumsi, tapi kita harus hati-hati, sekali lagi aku selalu menginformasikan, karena tingkat kebersihan kita itu beda dengan si ACB tergantung kitanya, makanya aku tuh kalau lagi pengen jajan atau lagi pengen makan ini tuh aku pemandingan buat sendiri, dan aku tuh rajin banget masak, memang hobi masak dari kecil, jadi sampai sekarang kalau misalnya aku lagi pengen ngemilih ini, pengen ngemilih itu, aku tuh lebih senangnya masak, karena menurut aku tuh lebih hemat, kemudian lebih hijenis, dan itu kita bisa makan sama keluarga, jadi semuanya kan teratur ya, dan semuanya itu aman dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu ya teman-teman, nah di video kali ini aku bakal bahas nih pertanyaan dari salah satu teman kita, aku udah siapin handphone lagi, atas nama siapa ya, terkait gelingan udah aku bahas ya, dan nantikan videonya, Kak boleh minta nomor WA nggak? Untuk nomor WA aku bisa kalian kunjungi Instagram aku ya, atau IG aku di noladarhum__waode, atau bisa di tok-tok aku ya, nolawode21, aku juga sering share dan live di sana, cuman akhir-akhir ini belum live lagi, karena memang kemarin kondisi kesehatan aku tuh lagi naik turun ya, tiba-tiba batuk, tiba-tiba sorak aku hilang ini, dan aja kayak masih bindeng gitu, karena aku tuh aku sering hujan, dan pernah dalam seher aku hujanan tiga kali bolak-balik, ngambil ini, ngantarin ini, dan sebagainya, aku tuh sih nggak pernah mau ngeluh ya, yang penting aku selalu bersyukur, diberi kesehatan, bisa aktivitas, ya, bisa bantu orang, Alhamdulillah aku bersyukur. Langsung saja atas nama Kak Tiara Oktavia, Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, Aku tak video ini di malam hari, makan aku banyak bun, makan tetap, tapi kenapa badan aku makin habis, tambah habis, kurus banget, ya, kalau mau ke spesialis penyakit dalam, kita minta rujukan dulu ya Kak, betul, nah teman-teman, jadi banyak sekali yang mengeluh badan aku itu kurus banget bun, padahal udah nggak ada sensasi bun, udah makan enak bun, ini banyak, Nah, pernah aku share beberapa waktu lalu Bang Beni, Bang Beni itu dia kena asam lambung juga, lambungnya sampai pendarahan, gara-gara pada saat itu konsumsi obat covid, ya, di musim covid-19 itu dia kena covid, dia konsumsi obat covid, dan sebelum makan, obat covid ini kan keras ya teman-teman, dan itu langsung pendarahan di lambungnya, pada saat itu sempat disedot sama dokter, karena pendarahan di lambung. Alhamdulillah, setelah sembilan hari dirawat ya, kita tuh udah deg-degan, karena memang kondisinya saat itu luar biasa ya, sangat memprihatinkan, dan kita tuh udah cemas, apalagi di saat itu di musim covid-19, nggak bisa kita tengokin, dan nggak bisa juga ditungguin sama keluarga, jadi tuh dirawat sembilan hari di rumah sakit, Alhamdulillah bisa membaik sembuh lagi, setelah disedot, dan lakukan perawatan intensif sama dokter. Dan setelah sembuh dari asam lambung, dia tuh kurus banget, tinggal tulang dan kulit, karena memang rata-rata ya pejuang asam lambung itu, kalau yang nggak kena anxiety itu pasti biasanya kurus, ya, kurus banget. Karena apa? Dari segi makanannya pertama, dia itu menghindari banget makanan. Kemudian kan kita tuh, bukan dilarang ya, disarankan untuk mengurangi, kayak minyak-minyakan, tepung-tepungan, jadi yang masuk itu semuanya rebus-rebusan. Jadi, menurut aku tuh kayak nggak ada lemaknya, dan itu nggak ada yang membuat badan kita gemuk. Nah, jadi Bang Beni ini juga pada saat itu kurus banget. Tapi setelah dia pemulihan, pas dia disedot penderahan di lambung itu, dia sembuh, ya, meskipun ya sensasi terakhir yang dialami juga pada saat itu adalah begah. Kadang saya sering nanya, karena kita satu kantor, dan pada saat itu kebetulan kita satu grup, ya. Saya nanya, Bang, Abang gimana kondisinya sekarang? Aku juga disitu lagi masa pemulihan, pas dia endoskopi. Gimana kondisinya? Udah enakan sih, Mbak, cuman aku itu sensasi masih begah. Dia tuh sering begah, jadi kayak banyak gas gitu loh di lambungnya. Karena memangnya aku nggak tahu ini dari obat-obatan COVID atau apa. Karena aku ngalamin begah, gastritis, sering engap, sering sendewa, itu juga pasca suntik vaksin kedua. Ya, mungkin karena kondisi kesehatan aku juga pada saat itu lagi ngedrop, lagi nggak baik-baik saja, aku langsung disuntik, jadi aku langsung kena gastritis, gasnya banyak, disitu aku mulai kena gastritis, teman-teman. Ternyata sama halnya yang dialami juga oleh Bang Beni, sendewa-sendewa. Makanya dia tuh pada saat pemulihan juga menghindari minyak-minyakan, dan dia tuh selalu dibekaliin dari rumah sama kayak aku. Dan itu sih tuh dia kurus banget, ya. Setelah pulih, 2 bulan lebih lah ya pemulihan, dia mulai makan makanan yang kayak minyak. Dia pernah, aku liat bawa sambal, cuman katanya itu cuman tomat doang sama cabai merah. Dia mulai makan, alhamdulillah sih bisa naik lagi berat badannya, pada saat naik itu katanya naik 6 kilo. Karena dia rutin olahraga lagi, udah pulih nih, udah sembuh. Cuman memang masih sering muncul kayak begahnya, sendawanya itu kalau dia telat makan, ataupun dia salah makan. Dan pada saat itu ya teman-teman, kita pada saat pemulihan itu, kita atur banget jadwal makannya. Kadang nih, kita kan gantian ya makannya. Kadang, mbak aku harus makan jam 12. Oke, aku jam 1 tapi, aku sambil nungguin dia makan, aku tuh sambil gemil. Kadang owat, kue owat, kadang buah, kadang biskuit-biskuit. Jadi kita tuh gantian teman-teman makannya. Oh iya bang, abang duluan aja jam 12. Aku jam 1 tapi sambil gemil. Gak boleh kosong perutnya. Alhamdulillah, setelah sembuh, dia gemuk, naik berat badannya 6 kilo. Apa yang dia konsumsi? Makannya ditambah, porsinya ditambah. Tadinya 1 sendok, dari 2 sendok. Kemudian dia olahraga. Olahraga rutin setiap pagi. Karena dia juga sering ngajar bola. Dia itu olahragawan gitu. Cuman memang kalau kena lambung, siapapun bisa kena. Nah, sama halnya dengan aku. Aku juga dulu kurus, turun. Sekitar 8-9 kilo. Aku setelah sembuh, pola makan aku juga tetap dijaga. Makan sering porsi kecil. Kenapa masih kurus? Pencarian kita belum normal. Kemudian aku tuh susah pikiran. Sama kayak Bang Benny juga. Kemudian karena faktor kecapean. Dan Bang Benny ini kan dia cowok. Sering dinas malam. Mungkin tidurnya juga gak cukup. Jadi itu yang membuat dia gampang naik turun berat badannya. Nah, tapi aku selalu menyarankan ke Bang Benny ini. Dan aku sendiri selalu untuk rutin konsumsi susu. Susu SR12. Dan ini bukan aku doang ya. Ibu temanku yang lansi ya. 65 tahun dia rutin konsumsi ini. Saat ini sehat lagi. Udah bisa ke pasar, masak kemana-mana. Jadi memang ini bagus ya. Untuk pejuang asam lambung. Tapi konsumsinya harus secara yang tepat. Kalau aku nih, konsumsinya itu adalah setelah makan di pagi hari. Biasanya aku konsumsinya di jam 10 pagi ya. Setelah sarapan misalnya. Tapi sebelum konsumsi ini, biasanya aku makan dulu kayak nasi, 1-2 suap, ataupun oat. Jadi jangan dalam keadaan perut kosong agar tidak menimbulkan sensasi. Ini bagus untuk pencernaan, bagus untuk kepartensi, bagus untuk kelambung. Tapi intinya konsumsinya jangan berlebihan dan harus tepat. Kalau kondisi kita masih sering perih, gimana pun jangan dulu. Jadi kan ini, kalau udah setelah pemulihan. Kalau masih perih itu wajar purus. Karena kita masih menghidari makanan pantangan. Intinya itu, jangan stres dan harus disiplin. Kalau misalnya, aku pengen gemuk bun. Tapi masih suka bega, masih suka perih. Jadi saran aku bisa konsumsi madu gomuk. Ini bagus ya. Terbuat juga dari herbal alami. Ini linknya aku cintamkan di bawah ini. Aku juga konsumsi suami dan anak aku juga konsumsi ini. Karena memang bagus. Aku konsumsinya itu 2 kali sehari, pagi dan sore hari setelah makan. Jadi kalau kalian mau nyoba, boleh. Ini aku nggak endorse ya. Ini aku beli sendiri. Karena aku lihat iklannya itu adalah istrinya Reim Bayong. Siapa ya? Dindahau. Makanya aku tuh ngemen sama dia. Aku langsung beli. Tapi memang cocok. Anak aku juga suka. Aku tuh konsumsinya 2 kali sehari. Kalau anak aku dia, 6 kali sehari. Biasanya di malam hari, tapi setelah makan. Seperti itu ya. Selain kita menambah porsi makan, kontrol pikiran, tidur yang cukup. Juga wajib melakukan olahraga. Terapkan pola hidup sehat. Jangan ngeluh-ngeluh terus. Karena pikiran itu adalah bisa membuat kita cepat kurus. Dan Alhamdulillah pada saat itu setelah rutin konsumsi suami SR, aku naik 3 kilo. Meskipun masih naik turun. Sampai saat ini pun berat badan aku kadang naik, kadang tiba-tiba turun. Karena dari pikiran dan dari kecapean juga. Intinya sih aku tuh gak boleh telat makan dan gak boleh stres. Jadi, kalau aku mulai stres, aku terapkan olahraga. Aku bergabung sama komunitas-komunitas yang positif. Aku lakukan yoga, meditasi. Aku lakukan mengikuti kajian-kajian atau dengarin musik-musik relaksasi di Youtube. Dengarin dukiah. Jadi aku tuh gak boleh mainin diri. Dan kalau udah capek ya, mau dikasih kerjaan apapun, kalau udah capek yaudah aku sisihkan dulu. Ntar dulu aku mau istirahat. Sama halnya kalau lagi di rumah, kalau aku udah capek kerjaan ini, meskipun lagi banyak kerjaan yang lainnya, aku simpan dulu. Aku capek, aku mau istirahat. Kayak gitu. Jangan lupa juga, untuk jaga kesehatan. Apalagi di musim pancar oba, wajib konsumsi multivitamin. Jangan telat makan. Konsumsi air putihnya juga yang cukup ya. Agar kita tuh gak lemas-lemas, gak gampang capek. Karena orang pejuangan saulambung itu gampang capek. Gampang banget ngos-ngosan ya. Aku dulu sering banget ngalamin itu. Dan juga asupan-asupannya diperhatikan. Tadinya mungkin takut makan minyak-minyakan. Setelah udah sembuh boleh, tapi sedikit-sedikit aja jangan berlebihan. Kita tuh bukannya haram makan makanan enak. Yang penting sih menurut aku jangan berlebihan. Buah-buahannya juga diperhatikan. Konsumsi buah, konsumsi sayuran. Dan harus dikunyah halus agar mulai dicerna. Karena pejuangan saulambung itu identik kurus. Karena pencernik itu belum normal. Jadi makanan-makanan itu tidak bisa diserap 100% oleh tubuh. Dan biasanya sembelit susah BAB. Karena yang disaring oleh susah juga sedikit ampasnya. Kotorannya sedikit. Makanya kita bawa hanya kurus. Jadi makan buah-buahan. Yang tinggi serat. Sayur-sayuran. Kemudian bisa konsumsi air tajin beras merah atau beras putih itu bagus. Untuk melancarkan BAB juga ya. Seperti itu ya. Share kali ini terkait masih kurus. Boleh konsumsi susu ESR. Ini linknya aku jangan lupa di bawah judul. Atau gomuk. Ini aku beli sendiri ya. Sekali lagi aku beli sendiri. Ya. Semoga bermanfaat share kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Dan terima kasih yang selalu setia. Nonton video-video aku ya. Jangan lupa terus dukung channel aku Adeva dan Bunda. Dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.